Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang Saudara, tiga oknum TNI dan dua orang warga sipil jadi tersangka kasus penggelapan ratusan kendaraan hasil curian yang disimpan di Gudang Balkir, Pusat Zeni Angkatan Darat di Sidoarjo, Jawa Timur. Inilah video saat TNI Polri menemukan ratusan unit kendaraan curian yang disimpan di markas TNI AD di Sidoarjo. Polisi menangkap dua orang pelaku dari sipil sebagai pengepul dan donatur. Dari pengakuan tersangka, aksi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022. Menurut rencana, kendaraan akan dikirim ke Timor-Leste. Orang yang telah kami terima, selanjutnya kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap dua orang tersangka. Di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor-Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai. Selain dua orang tersangka dari sipil, tiga oknum anggota TNI pun diduga terlibat dalam sindikat ini. Ketiga oknum TNI yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Mayor BP, Kopda AS, dan Praka J. Dalam kasus ini ada tiga personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Yaitu diantaranya Mayor, berpangkat Mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS, dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya saudara Polda Metro Jaya bersama POMDAM 5 Brawijaya gagalkan upaya penyelundupan dan penggelapan motor hasil curian yang diduga melibatkan oknum TNI AD. Total ada 49 unit mobil dan 215 unit motor yang diduga hasil curan mor ditemukan di Gudang Balkir Angkatan Darat di Buduran Sidoarjo yang hendak diselundupkan. Kini barang bukti sudah berada di Polda Metro Jaya. Membahas soal temuan ratusan kendaraan curian di markas TNI di Sidoarjo yang melibatkan tiga oknum anggota TNI. Kita sudah bersama dengan Kadis Penat, Brigjen, Christo Mesianturi. Selamat petang Pak Kadis Penat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Baik, selamat sore Mbak. Ya, Pak Kadis Penat, ini kendaraan curian disimpan di markas TNI. Ini kecolongan atau seperti apa? Bagaimana pengawasannya bisa ini sampai terjadi? Ya, jadi gini Mbak, artinya saat ini kan bus pom, Ramahani Pemudam Limah Brawijaya berkoordinasi atau bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jatin sedang menyelidiki, sedang menyelidiki kasus ini secara mendalam. Artinya kita akan lihat apa motifnya, bagaimana siapa saja yang terlibat, dan bagaimana keterlibatannya. Nah, nanti kita baru bisa ambil kesimpulan. Nah, untuk itu, mengantisipasi terjadinya kejadian seperti ini, Pimpinan Angkatan Darat sudah memerintahkan untuk mengevaluasi Standard Operating Procedure, SOP, tentang pengamanan, tentang pengawasan, dan pengendalian fasilitas-fasilitas TNI Angkatan Darat. Termasuk juga adanya penekanan-penekanan kepada para panglima, para komandan, para kepala satuan kerja, tentang tugas, wenang, dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, itu yang saat ini jadi penekanan kepada dari pimpinan Angkatan Darat kepada unsur-unsur pimpinan di bawah. Kemudian, Pak. Oke, Pak Chris, ini penyeludupan terjadi dari 2022. Rekonstruksi perkaranya ini seperti apa, Pak Chris? Ya, nanti kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik, dalam hal ini Pemdam Limah Brawijaya, yang berkaitan sama dengan Polda Metro Jatin, bagaimana keterlibatan anggota atau oknum anggota TNI AD ini dalam kasus penadaan atau curan mor ini gitu ya. Artinya, apa keterlibatannya, bagaimana perannya, kemudian siapa yang dihubungi oleh saudara EI pertama kali adalah Kobra AS. Kemudian Kobra AS meminta bantuan kepada Mayor BP yang sebagai pejabat kepala gudang saat ini, kemudian dia ada minta bantuan oleh PT AKJ untuk bersama-sama, artinya membiarkan barang-barang ilegal ini berada di tempat, di gudang atau di fasilitas yang diberikan oleh TNI AD. Nah, kita akan kembangkan lagi, Pak. Apakah memang hanya tiga orang ini yang terlibat atau ada kemungkinan-kemungkinan lain, anggota lainnya yang terlibat? Jadi tidak sampai di sini pengusuhan kita, Pak. Inilah komitmen kita untuk perkan hukum. Kalau peran-peran secara spesifiknya seperti apa nih, Pak Krisome? Ya, sampai saat ini kan Pemudam masih bekerja, Mbak ya. Nanti kita sampaikan secara detail, artinya tadi siang pun kita sudah memperkenalkan press conference di Polda Metro Jaya. Kita sudah sampaikan secara terbuka apa saja hasil sementara pengusuhan ini. Dan kemudian para tersangka ini sementara sudah ditahan di Pemudam 5 Brawijaya. Demikian, Mbak. Oke, Pak Krisome, kalau tadi Anda menyebut ini bisa saja berkembang lagi. Dugaan sementara ini, apakah akan ada tersangka lain? Apakah dari Oknum TNI juga atau dari warga sipil? Ya, kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja. Artinya pada saat ini juga Pemudam 5 masih minta keterangan saksi-saksi. Ada 8 anggota TNI dan juga ada 6 orang atau warga sipil yang diminta keterangan. Nah, dari situ nanti kan kita akan bisa melihat apakah saksi-saksi ini bisa meningkat dari tersangka atau ada tersangka-tersangka lainnya di luar yang sedang ditapiskan ini. Demikian, Mbak. Oke, kalau peruntukan gudang yang dimanfaatkan ini tadinya seperti apa, Pak Krisome? Jadi, Gud Balkir ini kan di bawah pusat jenis angkatan darat. Gud Balkir itu gudang pengembalian akhir. Jadi, peralatan-peralatan jenis yang memang sudah selesai dipakai atau tidak digunakan lagi nah, ditaruh di situ, Pak. Di tempat itu. Yang bertanggung jawab terhadap gudang ini apakah sudah turut diperiksa? Nah, justru kepala gudangnya itu Mayor BP tadi itu yang saat ini sedang dipiksa. Dialah kepala gudangnya. Artinya si Kodda AS ini meminta bantuan atau melaporkan kepada Mayor BP. Artinya kan kalau Kodda AS ini kan anggota Pusat Pelatan Angkatan Darat. Nah, sementara Mayor BP ini kepala gudang yang di bawah Pusat Zenit Angkatan Darat. Jadi, dia meminta bantuan kepada Mayor BP tadi untuk menaruh barang-barang tadi, Pak, di gudang itu. Oke, jika Oknum AS sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu apakah atasan dari Oknum AS ini juga sudah menjalani pemeriksaan? Ya, nanti kan kita lihat perkembangannya, Pak. AS ini menghubungi siapa saja. Kemudian, USPOM juga sudah meminta bantuan bank juga untuk menutup perkeningnya, melihat adanya proses transaksi dari Kodda AS kepada siapa saja, dari Mayor BP kepada siapa saja. Nah, nanti semua itu akan kita minta keterangan. Oke, ada puluhan kendaraan roda 4 dan juga ratusan kendaraan roda 2. Untuk jaringannya ini, apakah sudah diketahui berasal dari jaringan 1 atau ada banyak jaringan yang turut terlibat? Nah, justru lah itulah yang saat ini sedang kita dalami. Ya, artinya pemerintah 5 juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Polda Jatin untuk pengembangan ini. Tidak, untuk kemungkinan kan kendaraan-kendaraan ini tidak hanya dari satu tempat, Pak. Apakah itu hanya dari Surabaya saja atau ada kendaraan misalnya di kota lain seperti Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Nanti itu kita lihat hasil pendalaman dan pengembangan dari para penyidik, Pak. Baik, kita nantikan informasi terakhir dan juga perkembangannya terhadap kasus ini. Terima kasih, Pak Kadis Penet, Brigjen, Christo Meisianturi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.